Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ni hau, wana kam Salam sejahtera kepada semua sahabat-sahabat Malaysia Respon Pada kali ini channel kita akan mengupas serba sedikit tentang Perjalanan atau halatuju industri hiburan di negara kita Saya merasa terpanggil untuk mengulas tentang isu ini Kerana dari pemerhatian saya, industri hiburan kita Nampaknya lebih condong ke arah negativisme Berbanding dengan menampakkan hasil-hasil yang positif Kita bergerak bukan ke depan tapi ke belakang Kenapa saya mengambil kesimpulan seperti ini? Nah, saksikan video ini sampai habis supaya tidak gagal faham Ok, sebelumnya kita cek dulu ataupun kita pahami dulu Tentang pentingnya industri hiburan ini kepada sesebuah kelompok Atau masyarakat atau negara pada keseluruhannya Kita harus tahu bahwa hiburan ini terdiri daripada banyak segmen-segmen Atau pembahagian-pembahagiannya Ada hiburan yang berbentuk kemasyarakatan Folklore, ya orang bilang yang menampakkan tentang ciri-ciri budaya sesebuah masyarakat Ada yang berbentuk jenaka Ada yang berbentuk romantis Ada yang berbentuk patriotisme Dan ada juga hiburan yang lebih kepada pemekaran ekonomi Ok, jadi setelah-setelah saya akan bagi beberapa contoh Patriotisme misalnya Saya masih ingat sebuah film Indonesia yang bertajuk Pasukan Berani Mati Ini film mengisahkan tentang perjuangan Para pejuang-pejuang Indonesia menggunakan bambu runcing menuntut kemerdekaan negara mereka Jadi dari situ kita faham kenapa rakyat Indonesia sangat mencintai negara mereka Patriotisme mereka sangat tebal Kerana melalui film berkenaan serba sedikit menambahkan lagi kefahaman dan semangat nasionalisme mereka Adolf Hitler semasa pelang dunia kedua juga menggunakan film atau hiburan Untuk menaikkan semangat Diorchland Erwag Diorchland Erwag ini maksudnya Germany Awake Mereka menerbitkan satu film bertajuk dalam bahasa Inggeris ya National Pride Arahan Lenny Riefenstahl Lenny Riefenstahl ini merupakan antara producer atau pengarah film terawal Dari segi gender modern Jadi nampak saudara-saudara ya Malahan dari segi ekonomi Film ataupun industri ini Industri hiburan ini juga boleh memacu perkembangan ekonomi sebuah negara Contohnya Hong Kong Pada penghujung tahun 70-an hingga awal 80-an Industri perpilihan Hong Kong menyumbang kepada KDNK terbesar Selain daripada pelabuhan Hong Kong itu sendiri Begitu juga dengan industri film India Hindustan, Bollywood Nampak penghasilan mereka mencecah bilionan dolar per tahun Jadi itu kalau hiburan berkenaan menuju ke arah yang positif atau ke depan Bagaimana pula jika hiburan berkenaan menuju ke arah belakang Apa yang dimasukkan dengan hiburan menuju ke arah belakang ini Boleh jadi terjadi kerana Para penggiat industri hiburan itu Sudah orang cakap lemah Atau tidak mempunyai idea-idea yang bernas Ataupun ada campur tangan pihak tertentu Yang menyebabkan penggiat industri hiburan yang baik Jadi tidak berapa baik Dan orang-orang yang tidak mempunyai idea yang baik Lebih menonjol Jadi saya akan petik contoh ini ya Pertama, Saudara Nemui Beliau sekali lagi menerbitkan sebuah film Yang penuh dengan mesej tersembunyi Kalau kita faham lah Yaitu Nasi Lemak 2.0 Film Nasi Lemak 2.0 ini sama seperti film-film Nemui yang sebelum ini Mengupas secara mendalam tetapi realiti Tentang kehidupan sehari-hari masyarakat kita Kalau tidak didedahkan Maka kita tidak akan tahu Tentang penyakit masyarakat yang sedang menular di kalangan kita Tapi Nemui dengan berani Dengan mengorbankan kebebasannya sendiri Dengan mengorbankan popularitinya sendiri Mengambil jalan yang sangat-sangat kontroversi Untuk menerbitkan film-film seperti ini Dan Alhamdulillah Hasilnya Kalau kita tonton Akan menambahkan lagi kesedaran kita Bahawa negara kita ini Sedang berdepan dengan masalah Yang sebenarnya boleh diselesaikan Tapi kita memilih untuk tidak mau menyelesaikannya Jadi Apa yang terjadi dalam penerbitan film ini, Saudara-saudara? Nampaknya seperti ada pihak tertentu Yang cuba mensabotage Film Nemui 2.0 Nasi Lemak 2.0 Kenapa saya kata begitu? Kerana baru-baru ini tuan-tuan Saya pergi salah satu pawagam GSC Saya tidak mau bilang di mana lah Saya ke sana Walaupun jam tayangnya sudah ada Tapi posternya tidak ada Nemui terpaksa mengeluarkan perbelanjaan sendiri Untuk menyewa papan-papan iklan di luar Di pawagam nampak macam tidak ada Walaupun dalam TV yang ada tulisan jam sekian-sekian ditanyakan itu ada Tapi poster tidak ada Jadi kita terpaksa melihat daripada screen Ataupun pergi ke counter untuk dapat tahu Jadi nampak sangat, Saudara-saudara sekalian Bahawa Pihak tertentu Yang sepatutnya membantu Nemui Dalam hal ini Bertindak sebaliknya Apabila mereka menekan Nemui Sehingga film tersebut Tidak diban atau tidak digam Tetapi Interbitkan dengan cara yang Disembunyikan promosinya Ini sesuatu yang tidak baik Padahal mesej film berkenaan sangat jelas Untuk menyampaikan kepada kita Realiti sebenar Yang berlaku di negara kita Tetapi pada masa yang sama Cuba Saudara-saudara lihat Rancangan Big Stage Realiti ya Show reality di TV Di Astro Betapa Seorang penyanyi yang tidak boleh menyanyi Hanya disebabkan beliau popular Dan banyak pengikut di Instagram Yaitu Iqbal Zulkifli Dijemput Untuk turut serta Walaupun dari awal lagi Kita tidak Sudah tahu bahawa beliau tidak boleh menyanyi Tetapi disebabkan Wanita yang pernah menjadi idamannya Yaitu Datuk Seri Bida Ada dalam rancangan berkenaan Dan dilantik pula menjadi Presiden netizen Serta menjadi juri Saya pun tidak tahu Siapa yang melantik beliau Jadi presiden netizen Saya sebagai netizen Tidak pernah mengiktiraf Tetapi Mereka telah Menjadi Orang kata Tunjang Kepada Penaikan rating Rancangan berkenaan Tetapi mereka tidak sedar Mereka pertama sekali Coba memperbodoh-bodohkan Halayak Atau audiens seperti kita Itu yang pertama Kedua Mereka seolah-olah menghina Seni nyanyian itu sendiri Bagaimana jika orang luar Nampak Tentang Show yang macam ini Mereka pasti ingat Kita di Malaysia ini Pertama tidak mempunyai Orang-orang yang punya bakat Kedua Kita lebih mementingkan Komersialisme Berbanding nilai estetika Seni itu sendiri Jadi saya mohon Saudara-saudara sekalian Kita mainkan peranan yang Positif dalam hal ini Rancangan-rancangan yang membibitkan Kebodohan seperti Biksitensi ini Jangan tonton Saya tidak kisah Kalau ada orang ambil tindakan Atas ternyataan saya Tetapi Rancangan-rancangan Yang diwar-warkan Sebagai konon yang negatif Tapi ada mesas yang baik Itu yang kita tonton Jadi sekarang Saudara-saudara Yang mungkin tidak tahu Bahwa film Nasi Lemak 2.0 Sudah ditayangkan Mari ramai-ramai kita tonton Kita sokong Orang yang Sanggup berkorban demi kita Dan kita hindari Daripada Menonton rancangan-rancangan Yang boleh menjermuskan kita Kepada pemikiran yang jumut Okay Wallahu'alam bisawab Majulah hiburan Untuk negara